Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Reaction Mingguan kita Dan kali ini kita bukan akan menonton anime yang episode 8-nya kemarin jelek, bukan Tapi kita akan menonton anime yang episode 9-nya mungkin saja bagus Yaitu Mas-mas Kepala Burung episode 9 Apa yang akan terjadi di episode ini? Segala macam-segala macam, seperti biasa, gue tidak ingat Karena gue udah lama nggak baca manganya Jadi ya, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Shangri-La Frontier episode 9 dan bye-bye guys Bih, anjir gue tidak asing sekali sama bentuk mukanya Karakter utamanya ini, Seven Knight Siapa lagi? Ivan, Ivan Seven Knight Betul pak, karakter utamanya Seven Knight ini, Ivan Pantas, baru berapa detik pak, gue langsung nge-anjir Gimana nggak gue main tuh game 4 tahun loh Nanti gue liatin abis ini Yes, Zaymon sudah mulai dibahas nih Kita harus memprioritaskan boss itu Karena bertemu dengannya saja, bisa menghasilkan poin pengalaman Nah ini akhirnya ngejelasin kenapa Di episode berapa tuh, yang Sonraku ketemu sama Likagon Sonraku tuh bisa tiba-tiba naik level Padahal dia kalah lawan Likagon Artinya cuma dengan ketemu worth boss Orang tuh bisa farming level Nah ini istilahnya tuh exploit Karena mereka tahu, belum bisa ngalahin boss Dan kalaupun kalah, nggak dapat penalti Malah naik level, akhirnya dia exploit nih Dimanfaatin terus Loh, kalau gue liat disini nih kayak CGI loh Oh dari dekat udah nggak Dari jauh tadi Wettermon Wazaemon, Wettermon, oke Kalau dia dari areanya ya Areanya si Wazaemon kan ada pohon sakura nih Wah ini bakal cantik sih kalau battle-nya disini ya Mereka battle sambil ditemani banyak daun sakura berguguran Cuma sayang selain itu tandus tanah doang Ini baru episode berapa ya Baru episode 9 tapi Wazaemon sudah di setup nih Dapat nggak ya episode 13 gitu Wazaemon Atau masih jauh Nah ini kan enak Episode recapnya cuma berapa detik tadi tuh Tuh kasihan Padahal pengen diajak ngobrol Malah kabur Oh ini nih Yang kemarin kita bahas tuh Meskipun sonor aku pakai ganti kostum Tapi namanya tetap kelihatan sama orang lain Scene ini juga memastikan kalau Di atas kepalanya emul nggak ada nama Kalau memang di atas kepala player ada nama Mending harusnya ya Selama ada player lain tuh harus ada nama di atas kepala mereka Daripada kadang dilihatin kadang tidak gitu Dia nyamar jadi pakaian kering Hebat juga erat Padahal dia lagi gelantungan gitu Tapi kainnya tidak jatuh ke bawah Sudah pakai logic anime nih Gravitasi tuh tidak berlaku pada rock dan pada kain Disini sunraku lah jadi demurge loh Overthinking sekali lah Ini kayak lagi liat demurge sama Ainz Sunraku lagi jadi demurge Terlalu overthinking mikirnya kejauhan Padahal mau orangnya simple Disini disinggung juga nih Karena gadis itu tidak memiliki nama pemain Artinya dia karakter non pemainnya Udah fix berarti NPC memang nggak punya nama ada atas kepala Disini kelihatan banget monster-monster Serangganya tuh siji aja Jangan bilang nanti pas malah Malah jadi siji aja Tanda-tanda nih Kalau dilihat ya Hutan Ada makhluk-makhluk aneh Metinabis sih Eh by the way ya Nggak ada musuh yang lari loh Dari sunraku disini Artinya musuh Yang ada di area ini Levelnya lebih tinggi Daripada sunraku Kan kotokannya Likagon Gue buat monster yang lebih lemah Daripada sunraku lari semua Tapi disini tidak ada peduli Gimana ya Mereka bikin ular tuh bisa tidak siji loh Tapi bikin kupu-kupu siji Hutannya kelihatan sempit sih Harus belajar dari Metinabis Kalau bikin scene hutan Biar kelihatan luas Trauma saat melawan burung tahi Jadi dia beli dagger Lihat serangga kayak begini Pake CGI Gue tuh ingatnya Kumoko Kumadesuga kan juga kayak gini ya Banyak monster Makhluk-makhluk kecil Di dalam goa Baru makhluk-makhluknya tuh siji semua Metinabis season 2 juga Kayaknya siji aja deh monsternya Emul tidak bisa jadi komentator loh Padahal dia bacot Aku tidak begitu paham Padahal cocok tuh Kalau dia jadi komentator Bacotnya tidak bisa berhenti Musiknya asik loh Pas kejar-kejaran Iya loh Hutannya kerasa sempit ya Antara terlalu sempit Kerasa sempit Atau terlalu padat di hutannya kan Jadi kayak kelihatan sempit gitu Aduh cliffhanger Rona belapa ini mah Jir musiknya nih Mulai bagus lagi musiknya Apa coba cliffhanger kayak gitu Coba bikin kayak episode 1 kek Waktu mau lawan Ini bahkan belum lawan loh Gue curiga siji lagi nih Ya seperti biasa Masih ada petek Kreasi studio ubud Ya itu tadi Shangri-La Frontier episode 9 Apakah bagus atau tidak Lumayan lah Nggak bagus-bagus sama Tapi lumayan lah Sangat disayangkan episode ini Banyak siji dimana-mana Seingat gue ya Sejelek-jeleknya Sword Art Online tuh Kayaknya nggak ada siji-nya deh Sword Art Online sama Lock Horizon tuh Mereka berdua nggak ada siji Kalau nggak salah Syukur gue nggak cepat-cepat Bikin konten SLF Lebih bagus daripada saw Makin kesini makin kelihatan deh Beberapa kekurangannya Yang SLF ya Inilah salah satu Baiknya kita tidak terburu-buru guys Tapi siji-nya nggak kaku Iya Masalah siji itu Bukan cuma masalah kaku tidaknya Masalah lainnya tuh Menyatu nggak Dengan apa yang kita lihat di layar Tadi kan kelihatan jomplang banget Antara siji dengan gambar 2D kan Itu sebenarnya salah satu Yang kurang dari siji Bukan cuma kaku tidak Kalau kita ngomongin siji Sekarang tuh Cara kita mengapresiasi siji itu Setidaknya jangan jelek Itu aja Selama siji-nya nggak jelek Itu sudah lumayan Tapi akan lebih bagus lagi Kalau tidak ada siji Nah ini yang gue maksud nih Ini kan leader dari grup PK Nah ini Ivan nih Dari si Seven Knight Tadi juga tuh Wozzeh moan sekilas Kelihatan kayak siji-ji loh Dari shot jauh ya Jangan sampai Nanti pas battle Lawan Wozzeh moan tuh Ada beberapa scene siji Disilipin Eh so yang lama Kayaknya nggak ada siji Cuma kalau buat movie Kayaknya ada siji nggak sih Yang tengkorak Yang bos tengkorak Bos tengkorak tuh yang mana ya Gue udah lupa ya Mirip kan Ini pas gue liat nih Kayak pernah liat Ini siapa naik ini mah Ngapain abang-abang Evan tidak guna Ini muncul di Shantyla Frontier Kemarin kita ketemu Lloyd di Sososone Freyren Sekarang kita ketemu Evan di Shantyla Frontier Buat gue sih Highlight paling besar Di episode ini ya Siji sih Kayaknya Episode-episode sebelumnya Siji malahan Nggak ada siji Kayaknya episode kemarin Ada nggak sih Waktu lawan ular Siji bukan Bukan Waktu lawan ikagon Bukan siji Waktu lawan Ikan paus Eh ikan hiu lele Bukan siji Nggak ada siji Waktu lawan yang domba Yang kecil Cuma numpang lewat Bukan siji Tadi aja tuh baru siji Apa mungkin karena kebanyakan ya Lawan Vorpal Rabbit Bukan siji Semua monster yang dilawan Sama Sun Raku Di episode kemarin tuh Yang burung tai Itu nggak ada satu pun yang siji Woodmage sih Kayaknya mulai dari Woodmage tuh Mulai kelihatan Beberapa shot yang jadi siji Masuk episode ini jadi Semakin merajare lah siji Mari kita cek Rating Shangri-La Frontier Di mal ya Kemungkinan turun sih 7 nih kayaknya 8.00 Dapat ini Wazaemon Anjir Diubah loh Posternya fix nih Wazaemon Sebelum tamat malah 12 episode pertama bisa nih 13 Poster baru nih Kalau dilihat dari backgroundnya sih Battlenya bakal malam Malam Ditemani Ponsa kurang Iya 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 Keren keren Sayang ratingnya sekarang jadi 8.0 ya Minggu lalu kayaknya 8.01 deh Makin turun deh Minggu depan bisa-bisa 7 lagi Yah fix ini Berarti sampai di Oh ya ada PV-nya wala Dapat ini Ini berarti PV buat Sekarang kan beri episode 9 Berarti ini PV Buat episode 10 ke atas nih Dapat Kita dapat Wazaemon Nanti di pertengahan season Artinya Kita bisa dapat Kemungkinan bisa dapat Rematch Likagon Di season 1 Bisa jadi nih Nah ngeliat episode ini Yang banyak CGI ya Gue takut sih Wazaemon juga CGI Mungkin tidak full CGI Tapi bakal diselipin gitu Misalnya kalau Dia pas gerakin Pedang itu CGI Tapi pas Di Perry sama Sun Raku Balik lagi itu Mungkin diselip-selipin gitu Semoga tidak ya Kembalikan lagi Kejayaan episode 1 gitu Atau episode 3 lah Likagon aja Yang besar lagi itu Serigala gak CGI loh Soalnya biasanya Kalau sudah full armor Bentukannya manusia Itu rawan CGI loh Ya lu liat aja Itu isekedecit Yuya jadi CGI gara-gara full armor Wazaemon sama dengan Starter kelas samurai Dialden Ring Kalau mau dilihat ya Wazaemon lebih kayak Robot daripada samurai Bentukannya Wazaemon Robot ini aja Harus ada codet dan filler Di tengah-tengah season Biar bisa naik itulah Sayang sekali kan Gak ada codet Sama ada filler Cewek berbikini Nanti ada tuh Kalau misalnya ada fillernya ya Nanti kita dilihatin Kadzo tuh Pake bikini Harapan gue ya Buat episode kedepannya Jangan ada lagi CGI lah Tapi ngeliat ada Satu episode CGI sih Kedepannya bakal CGI semua juga Lawan Likagon aja lah Yang lain mungkin Oke lah begitu ya Dikasih si CGI Tapi lawan Likagon aja lah Eh Likagon Likagon Jangan ada si CGI sedikit pun Pamir visual Kayak Freyren gitu Pas lawan Likagon kan Beuh Kayak waktu Si Stark lawan naga Tapi ini dibikin versi SLF Waktu lawan Likagon Dibikin sinematik gitu Battle Samurainya Kan asik ya Sama kalo ngomongin Soal episode ini Buat gue Hutannya tuh Kerasa sempit ya Kemungkinan tuh Karena hutannya terlalu Terlalu lebat Makanya kerasa sempit Tapi Gue lebih berharap Hutannya tuh dibikin luas Contohnya Metinabis Metinabis season 1 Kan tuh di hutan Tapi kerasa luas loh Metinabis Gara-gara shotnya sih Ngambil dari shot jauh semua Makanya keliatan luas Ini kayak gini nih Dari jauh Dari atas Baru jauh Nah kayak gini juga nih Jauh-jauh kan Sini jadi keliatan Kayak betulan dalam hutan Tadi tuh Gue ngerasa hutan itu Kayak tempelan doang Jadi kayak cuma Background nih Hutan Hutannya datar gini aja nih Tidak kerasa luas Jadi cuma Hutan datar Baru ditempel sama karakter Kerasa kayak di atas Panggung Sempitnya Kerasa banget Tadi tuh kurang banget Di scene hutan Sudah ada CGI lah Hutannya kayak gitu Harus belajar sih Dari Metinabis ya Kalo bikin scene hutan ya Beda studio pak Iya gue tau Beda studio anjir Kalo kita bilang beda studio Mak ICKD cheat juga Beda studio pak Sama maka Berarti kita gak boleh dong Maki-maki ICKD cheat Karena kejelekannya Gara-gara beda studio Itu bukan apa bang Yang bikin wajar Jelek Gak bisa kan gitu Ya mungkin itu aja lah Untuk episode 9 ini Semoga episode 10 Dan kedepannya Terutama Wozai Mon Jangan lagi ada CGI Selebihnya oke lah Sama belajar lagi lah Bikin scene hutan gitu Scene yang lain tuh bagus loh Scene waktu Sudaraku bertarung Di area berlumpur Scene waktu Lagi di Rabituza Itu keliatan bagus kok Luas gitu Tapi waktu di hutan Malah keliatan kayak Tempelan banget hutannya Kurang bagus Ada apa nih Dengan yang bikin SLF nih Semoga kedepannya Tidak makin jelek ya Gimana pendapat kalian Untuk SLF episode 9 ini Apakah kalian setuju dengan gue Kalau kualitasnya Kayak entah kenapa Kayak mulai menurun gitu Tapi masih tetap bagus Atau ternyata Kalian Menganggap ini jelek Tulis aja kolom komentar di bawah Intinya yang jelek tuh Episode 8 Shirogarden Sampai jumpa Bye bye guys